Halo, selamat sore pemirsa Market Highlights kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi mancanegara yang menarik dan layak untuk dicermati. Dan bersama saya, Rosaline Ciu, inilah program Market Highlights selengkapnya. Pemirsa Dana Monetar Internasional memangkas prospek pertubuhan global 2023 menjadi 2,8% untuk tahun ini, namun berbeda dengan prospeknya bagi ekonomi Amerika Serikat yang diprediksi membaik menjadi 1,6%. Dana Monetar Internasional atau IMF pada hari Selasa memangkas prospek pertumbuhan global 2023. IMF sekarang memperkirakan pertumbuhan PDB real global sebesar 2,8% untuk tahun 2023 dan 3% untuk tahun 2024, merupakan penurunan tajam dari pertumbuhan tahun lalu sebesar 3,4% pada tahun 2022. Tampak IMF menurutkan proyeksi 2023 dan 2024-nya sebesar 0,1 poin persentase dari proyeksinya Januari. Namun di satu sisi, prospek IMF untuk Amerika Serikat sedikit membaik oleh karena pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang tetap kuat. Dimana proyeksi pertumbuhan Amerika Serikat tahun ini menaikkan 0,2% dari bulan lalu menjadi 1,6%. Pemangkasan ini karena IMF melihat suku bunga yang lebih tinggi telah mendinginkan perekonomian. Namun di satu sisi, IMF juga memperingatkan terkait kejolak sistem keuangan yang parah bisa berimbas pada pemangkasan produksi ketingkat mendekati resesi. IMF mengatakan bahwa resiko penularan sistem perbankan dapat ditahan oleh tindakan kebijakan yang kuat setelah kegagalan dua bank regional Amerika Serikat dan Merjen Paksa Kredit Suisse. Namun kejolak ini menahan lapisan ketidakpastian di atas inflasi yang sangat tinggi dan dampak dari perang Rusia di Ukraina. Berbagai sumber, IDX Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.